Halo guys, ketemu lagi nih sama gue di All About Distortion nomor 2. Nah, si Arusha kan biasanya sama si Larry ya. Nah, sekarang disini gue coba istilahnya ngebawa All About Distortion ini coba bawa sendiri dulu gitu. Karena dia lagi berhalangan ya. Berhalangannya entah apalah gitu kan. Alasannya sih agak aja tuh orang. Nah, disini gue coba mau ngebahas tentang apa sih tuh Distorsi. Kalau misalkan dari apa kita merujuk pada Encyklopedia dari Distortion itu apa gitu kan ya. Kalau yang gue baca itu di riset di Googling gitu. Jadi Distortion itu adalah, ya Distorsi itu sebenarnya adalah gampangnya aja nih ya. Kalau misalkan gue apa, gue kalau ngikutin dari buku Encyklopedia itu sih mungkin dari Distorsi itu apa ya kan. Sebuah perangkat elektronik ya kan. Yang merubah sebuah sinyal audio itu menjadi sebuah suara yang terdistorsi. Terdistorsi itu apa sih, ya itu bukan suara aslinya ya kan. Jadi audio yang terdistorsi itu perangkat elektronik gitu ya, efek gitu ya kan. Yang biasa kita pakai gitu, anak-anak band yang pakai gitu. Elektroniknya yang mengubah clipping audio dari si pickup itu, suara asli pickup dirubah menjadi distorsi. Ya mungkin memang karakter pickup itu mungkin berbeda-beda ya. Dari modelnya IMG 8185 misalkan itu, versinya Zek Wild. Itu berbeda dengan IMG-nya si James Hetfield. Ya kan, kayak begitu. Terus sama tipikalnya si Moore Duncan ya kan, berbeda-beda. Beda apa, beda signature, beda juga mereka kebutuhannya apa gitu kan. Nah, disini gue mencoba ngebahas distorsi sekerucut mungkin lah gitu. Istilahnya itu nggak ngebias banget gitu kan. Sebenarnya sih distorsi itu banyak ya. Awalnya sih mungkin dulu bukan yang pertama ngeluarin elektronik efek distorsi itu. Sebenarnya yang pertama adalah tuh fast ya. Bukan distorsi yang pertamanya itu. Sebenarnya dari fast dulu. Nah, fast itu biasa dipakai sama siapa aja sih gitu. Yang band-band kayak Jimi Hendrix, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya sejenis-jenis kayak rock and roll, macamnya banyak lah gitu kan. Nah, ketika eranya sudah bergeser ya kan. Dari era rock and roll itu sudah bergeser. Akhirnya mereka mencoba istilahnya tuh, kayaknya ada yang kurang ya kan. Apa sih fast itu memang terdistors juga memang. Sound asli dari pickup itu memang terdistors. Cuma istilahnya mereka ada yang kurang gitu. Apa sih kayaknya nggak kurang ngegigit gitu. Kebutuhan gue tuh bukan di fast gitu. Itu mereka gitu. Nah, ketika pas kayak begitu mereka istilahnya tuh. Ya mungkin dari si vendor, produsen dari si efek ini ya kan. Mereka mungkin membaca situasi itu ya kan. Wah, mungkin kebutuhan dari si band metal ini ya kan. Mungkin ya distorsi gitu. Yang lebih heavy gitu. Lebih clippingnya tuh lebih tajam ya kan. Lebih sharp gitu. Lebih sharp. Warmth-nya hilang ya kan. Nah, kayak gitu lah. Nah, kalau distorsi sebagai umum distorsi itu ya sebenarnya ada tiga jenis. Gue sih lebih bahas ke distorsinya aja ya. Siapa aja sih yang pake? Ya metal. Band-band metal gitu kan. Kebutuhan mereka ya karena apa? Kalau dari zaman dulu yang ketika pas gue liat gitu ya kan. Yang gue alamin ya kan. Itu band-band itu kebanyakan tuh mereka pasti dialnya tuh pasti tajam gitu. Sharp lah. Lebih ke... Nanti ya bakalan ada di sini ya apa contohnya ya. Gue kasih contoh di situ. Itu seperti band-band apa aja sih? Ya band-band trash metal zaman dulu. Seperti Megadeth ya kan. Terus Metallica. Terus ada apa lagi tuh? Black Sabbath. Nah, Black Sabbath itu mungkin kebutuhannya berbeda juga. Tapi itu tetap distorsi yang mereka pake. Nah, mungkin kalau misalkan pengetahuan gue mungkin sedikit aja gitu kan ya. Black Sabbath itu mungkin mereka di apa? Tradisional Black Metal kalau misalnya dibilang gitu ya. Ada yang bilang tradisional Black Metal ya kan? Ya masih kontroversi juga lah gitu. Mungkin istilahnya kalau mereka dibilang tradisional Black Metal gak terlalu juga ya kan? Tapi roots mereka ya Black Metal. Kayak gitu. Black Sabbath. Nah, si Metallica ini... Oh, sorry. Gue bahas dulu Black Sabbath dulu deh sebelum nyebrang ke Metallica. Karena kan eranya si Black Sabbath itu kan lebih tua ya ketimbang Metallica. Nah, seperti itu. Mereka si Black Sabbath itu pakenya adalah distorsinya itu Boss HM2. Ya, ini di sini nih. Ntar gue keluarin di sini ya. No, tolong catet no ya. HM2-nya keluarin di sini no ya gitu. Biar temen-temen pada tau gitu kan HM2. Itu keluaran dari Boss. Ya kan? Boss HM2. Misalnya mereka biasa bilang tuh. Karena kan istilahnya tuh... Nah, kalau misalkan temen-temen di Babab Musik Studio Channel ini ada yang tau gitu kan. HM2 itu siapa aja sih yang pake? Ya, itu dia. Swedish Black Metal. Itu tradisionalnya mereka yang awalnya memakai HM2. Itu yang mungkin nih sepengetahuan gue gitu ya. Oke, disclaimer dulu nih sebenernya. Gue di sini bukan istilahnya apa? Ahli dalam bidang musik ini. Ahli dalam distorsi. Enggak ya. Gue cuman istilahnya cuman membagi pengalaman aja. Karena gue istilahnya gue praktisi di sini kan. Gue punya band yang di situ memang membutuhkan distorsi ya kan. Makanya gue bagi ke temen-temen semua nih. Ya istilahnya kan ilmu kan yang bermanfaat. Itu kan seharusnya yang ilmu yang berbagi ya kan. Jangan disimpen sendiri. Jangan pinter sendiri. Harus istilahnya tuh sharing. Sharing is caring. Iya kan? Oke, balik lagi ke HM2 ya kan. HM2. Itu memang HM2 itu memang distorsi yang istilahnya tuh mungkin banyak melanglang buana ya. Banyak banget dipakai sama tipikal-tipikal Swedish black metal gitu. Ya kayak anti-Cimax. Terus Dartron ya kan. Terus Dark Funeral. Marduk. Kayak gitu-gitulah. Itu kebanyakan mereka pake HM2. HM2 tadi. Keluaran BOSS. Nah. Setelah dari kesuksesan dari HM2 ini. Si BOSS berinovasi lah mereka gitu. Apa sih kekurangan si HM2 ini apa ya kan. Kekurangannya apa. Akhirnya dilengkapi. Dan mereka akhirnya membuat distorsi tuh. Efek distorsi yang mungkin banyak sekarang dipake gitu ya. Atau mungkin udah jarang juga yang pake ya. Itu adalah BOSS Metal Zone. Ya kan. Nah seperti itu. Nah distorsi ini juga istilahnya. Ya mungkin banyak yang dipake sama studio-studio saat itulah distorsi tuh. Kebanyakan memang makanya itu Metal Zone. Karena kan emang istilahnya kan era itu ya kan. Era itu distorsi tuh kebanyakan Metal Zone udah. Gue pengen apa nge-share nih pengalaman gua pake distorsi. Karena band gua Jigsaw itu pake distorsi. Distorsinya apa sih janya gitu. Distorsinya yang gua pake adalah Electro Harmonics Micro Metal Mav. Itu yang gua pake selama ini di Jigsaw band gua. Nah contohnya yang seperti ini. Nanti gua kasih diagramnya disini ntar ya. Gua tongolin diagramnya. Nih. Gua pake awalnya tuh kayak gini. Main distorsi dulu. Baru ke equalizer. Baru ke belakang. Ke return. Nah sekarang gua pake. Equalizer dulu. Baru pengen distorsi gua. Nah gua pengen disini tuh. Nge-share ke kalian. Fungsi-fungsi dari si. Apa. Pick up. Eh sorry. Dari si. Rig down ini apa sih ya kan. Kenapa sih. Ngaruhnya. Apa sih ngaruhnya ketika pas lu switch. Kayak gitu ya kan. Sebenernya ada berpengaruhnya. Ketika pas lu ganti seperti itu. Nah. Nanti bakalan gua kasih contoh ya kan. Kayak gimana sih. Rig down yang. Gua pake yang di awal itu. Main distorsi di awal. Equi di belakang. Kayak gimana contohnya. Terus. Sama gua kasih contoh. Yang. Main distorsi di depan. Equi gua di belakang. Tapi gua pasti. Yang gua kasih di video ini. Cuman. Gua masuk ke return aja. Gua gak masuk ke input gitu. Karena itu. Ranah gua. Yang gua pake. Makanya gua selalu bilang. Contoh ini. Ya gua yang gua pake aja gitu. Biar video ini gak kepanjangan juga. Lu juga pasti kan. Anjir nih video. Ampe 20 menit. Kayak gimana. Cuman bacet doang. Istilahnya gua gak usah. Gak usah kelamaan dah. Bikin. Apa. Video kayak gini. Gitu. Gua juga udah capek ya kan. Ngomong mulu. Mulut gua udah kering. Lampu udah banyak banget ini. Nah. Ini kan. Gedahin aja dah. Ya kan. Istilahnya gua. Ya mudah-mudahan. Dengan video ini. Temen-temen udah. Tercerahkan ya kan. Tentang masalah distorsi. Butuhannya apa sih ya. Ininya apa sih ya kan. Kalau misalkan ada istilahnya. Kritik dan saran gitu kan. Di. Komenin aja. Di bawah. Komen dari video ini ya kan. Terus kalau misalkan ada saran. Bang. Bahas ini dong. Bahas ini dong. Gitu. Gitu 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 ya. Tentang. Pokoknya tentang masalah. Per distorsian gitu kan. Jadi. Nanti gua bakalan bahas. Apa aja deh. Tentang distorsi. Kultur distorsi tuh apa. Ya kan. Pergerakan. Band-band distorsi tuh apa aja. Nanti. Bakalan gua bahas. Di. Konten. Di all about distortion pokoknya. Lu tau kan. Artinya all about distortion. Semua tentang distorsi. Apa itu distorsi ya. Beluas makanya. Nanti gua bakalan bahas. Tentang apa. Violence dance dari. Apa. Kultur dari. Band hardcore. Kayak gitu gitu. Violence dance kayak apa sih ya kan. Terus kayak. Ya pokoknya pergerakan. Pergerakan temen-temen yang di. Underground. Di metal. Di skena metal. Di skena. Hardcore punk. Seperti apa. Ya kan. Di skena punk. Kayak gitu gitu. Ya nanti. Kalau ada kesempatan nih. Kalau masih ada umur panjang. Masih bakal gua bahas. Kayak gitu aja. Nah sekarang. Istilahnya gua pengen. Apa. Gua tampilin di. Video yang terakhir nih. Sound. Contoh sound yang gua pake aja ya. Oke. Thank you guys. Jangan lupa di. Klik. Tombol subscribe. Nyalain notifikasi lonceng. Biar ada video terbaru. Dari. Di BMS channel ini. Lu bakalan ada notif ya kan. Terus jangan lupa. Comment di bawah. Apa sih kurangnya sih. All about distortion ini gitu kan. Yuk kita bangun bersama-sama. Istilahnya. Apa. Kultur. Yang. Persuasif. Yang enak lah. Tentang distorsi gitu. Segitu aja. Video dari gua. Kijai sign out. Thank you. Tentang distorsi gitu. Terus jangan lupa. Terima kasih telah menonton